Pagi ini kita akan diberkati oleh sebuah kesaksian. Anda mau dengar kesaksian? Oleh seorang yang saya lihat banyak sekaligus bertumbuhan antara akhir ini dan saya minta supaya dia boleh memberikan kesaksian akan dijalani. Dan setelah itu saya ingin untuk membawakan pesan Tuhan-Tuhan mereka di hari Natal supaya kita boleh merasakan suatu campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita menyambut Ibu Lilingo untuk memberikan kesaksian kepada mereka. Saya akan sudah melihat wajahnya yang cerah, ini rasanya kita itu bersuka cita. Silahkan. Terima kasih, terima kasih Pastor sebelumnya. Saya untuk ngomong di depan ini kayaknya, waktu Pastor bilang saya harus, bukan harus, saya Lili, boleh enggak kesaksian? Saya langsung, tapi kenapa enggak tahu kenapa saya langsung jawab, oke Pastor. Oke, saya cerita kalau ceritanya panjang dari saya lahir sampai sekarang bisa jadi sinetron. Pastor enggak, Bapak? Kumanan ntar. Oke. Mulai dari cerita dari awal saya lahir, saya bukan orang Kristen. Saya lahir dari enggak tahu agamanya apa. Mama saya, papa saya juga muda, kelenteng juga enggak tahu lah pokoknya. Tapi saya SD, mulai sekolah saya di Kristen. Cuman ya gitu, enggak pernah ke gereja. Ya ke gereja cuma sekedar ke gereja lah, ikut sekolah. Sudah terus sampai, kapan saya coba juga katolik, coba juga kelenteng, mama aja, segala macem. Terakhir, sampai saya umur 30, saya ketemu suami saya, yang notabene Kristen dari lahir. Yang dari awal saya, di pikiran saya orang Kristen saya enggak, maaf, enggak suka dengan orang Kristen. Enggak tahu, makanya hati-hati kalau enggak suka sesuatu dapatnya. Enggak tahu loh bagaimana, saya ketemu suami saya, dengan jual mahal. Ya pokoknya suami saya kayaknya banyak doanya, doa sekali mungkin. Tiba-tiba saya minta, oke saya ikut Kristen, saya minta di Baptis. Jadi saya di Baptis, di iknya Lukas, di luar kota. Jadi saya sebelum nikah, saya Baptis dulu. Bukan karena mau nikah, saya minta Baptis, enggak. Mungkin doa suami saya, sudah menikah, sudah tua, umur 31, menikah. Otomatis saya ingin cepat-cepat punya anak. Awal hamil juga enggak jadi. Makanya saya pikir, Tuhan bekerjanya di diri saya memang luar biasa. Rencana saya, rencana suami saya mungkin memang benar-benar berbeda. Saya hamil, enggak jadi. Karena mungkin dekat jantungnya enggak ada, jadi saya harus dikurat. Terus, dan itu juga, 2006 kita menikah Januari, saya hamil bulan 3, bulan 6 saya dikurat. bulan 8 saya ke sini. Kalau seandainya saya hamil di sana, mungkin saya enggak dibawa ke sini. Mungkin enggak jadi di sini. Jadi bulan 8 saya di sini. Sudah pengen, pengen punya anak terus, terus, terus. Enggak bisa juga. Akhirnya, 2007 saya hamil. Noah, ada Noah. Itu pun perjuangannya luar biasa. Di tahan-tahan, pendarahan, segala macam, bisa lahir Noah, prematur. Sudah setelah itu, selama sekarang sampai sekarang, tiba-tiba, enggak pernah kepikir, sayang, enggak kepikir punya anak lagi. Soalnya sudah mencoba bertahun-tahun, enggak berhasil. Enggak bisa lah, sudah saya, Tuhan, sudah enggak. Satu aja lah, sudah selesai gitu. Tiba-tiba muncullah si Zek. Dengan kaget-kaget, umur 44, punya anak. Wow. Enggak tahu dari mana, bagaimana, saya juga enggak ngerti. Makanya Tuhan bekerjanya luar biasa. Saya masih dipercaya lagi, dapat anak lagi. Itu sudah luar biasa. Saya enggak bisa ngomong. Makanya saya orang yang, bukan orang yang suka disuruh, diomong-omong, segala macam. Semuanya dari pengalaman pribadi. Makanya saya tahu Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Dan keluarga saya. Enggak ada lagi yang sudah enggak. Enggak ada nalar. Semuanya enggak bisa dijelasin dengan apapun juga. Zek lahir. Karena historinya dengan Noah, saya harus disuntik. Zek lahir pun saya hamil setiap minggu. Biasanya orang hamil sebulan sekali ke dokter. Saya dua minggu sekali, satu dokter biasa, satu ke spesialis. Dan tiap minggu mulai dari umur lima bulan kehamilan, suster datang ke rumah suntik saya. Seminggu sekali. Untuk biar enggak jatuh caninnya. Sudah gitu, sembilan bulan waktu check-up darah, dia difonis neutropinia. Jadi darah putihnya sedikit sekali. Dia enggak bisa fight infeksi. Jadi setiap kali dia panas, panasnya enggak tinggi. 100,2 harus ke hospital. Ditanganin khusus. Enggak tahu di infus antibiotik apapun. Pokoknya mereka prevent gitu. Sudah gitu, suatu saat setelah difonis itu berapa lama kemudian, dibilang dia panas. Saya lari ke hospital. Ke hospital juga begitu. Harus di check-up semuanya. Yang tangannya kecil disuntik, diapain. Di saat itu saya dengan suami ya, lihat dia, megangin dia. Dia nangis, minta tolong. Susternya salah. Tusuk, tusuk, tusuk. Enggak dapat darahnya, enggak keluar. Ganti sebelah kiri, tusuk, tusuk, tusuk. Sudah enggak tahu bagaimana harus bagaimana. Di saat, Tuhan, kalau enggak keluar darahnya bagaimana ini ya. Dimana lagi disuntiknya gitu. Tapi puji Tuhan, oke disuntik. Sudah dapatnya. Dapat darahnya. Setelah itu, diperiksa semua enggak apa-apa. Ternyata infeksinya karena, mungkin, oh bukan infeksi. Kayaknya kayak biasa, cold biasa atau virus, bukan infeksi. Setelah itu, terakhir kemarin lagi. Ke rumah sakit lagi. Karena dia ada penjolan di bahahnya. Gede banget, segede. Aduh, enggak tahu segede. Telur puyuh lebih kayaknya. Saya harus ke rumah sakit karena panas. Setelah panas, harus dokternya, harus bilang harus ke rumah sakit. Harus infus antibiotik. ER semalam, dua hari ke kamar biasa. Makanya itu saya pikir, karena, oh iya, satu lagi. Saya di gereja AFGF, empat tahun sudah. Saya ikut sosok saya. Pertamanya, ya dateng, enggak dateng seminggu, kadang sebulan sekali, dua bulan sekali, sebulan. Pokoknya absen, enggak mungkin sebulan, lekat empat kali itu enggak mungkin. Maaf, Pastor. Habis itu, Pastor juga kadang suka, suka sering ajakin saya, ikut pop yuk, Bilih apalagi itu. Ikut pop yuk, saya, nanti dulu, Pastor. Empat tahun saya menghindar. Itu dia, kerjanya Tuhan luar biasa. Malah di saat saya punya anak yang sibuk, saya pengen, Pastor terakhir bilang, Lili, popnya mulai. Oke. Saya bilang, oke, Pastor, saya ikut. Dengan ikut pop, itu luar biasa. Di saat saya di rumah sakit, pertama, dia masuk rumah sakit waktu itu, saya cerita Pastor, Pastor bilang, itu dia, manusia kadang-kadang, terlalu banyak khawatir. Dan khawatir itu, tidak membantu. Yang kedua, masuk rumah sakit, saya pikir, ya Tuhan, lenyapkan khawatir saya, maksudnya, semuanya akan baik-baik saja. Nah, terus terakhir, karena diperiksa darah lagi, waktu dia ada itu, darah putihnya jadi normal. Jadi naik, karena dia pahit infeksi. Makanya saya heran, kenapa kerjanya Tuhan itu, tidak seperti yang saya pikirkan gitu. Dari awal khawatir, 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 ternyata ujung-ujungnya, oh begini, ternyata ke hospital lagi, karena, bakalan ada hasil yang, bagus. Makanya, saya, sangat berterima kasih, buat, juga, saya mempunyai rumah baru di sini, keluarga baru, saudara seiman, saya sungguh berterima kasih. awalnya, saya mungkin, suka menghindar, kalau ada, pastur selesai kotbah, selesai diberkati, saya langsung pulang. Jadi, nggak pernah saya kumpul-kumpul, ya, sebagai manusia, kadang-kadang kan, suka, menghindar, takut, gimana gitu. Makanya, saya, terakhir ini, saya punya ayat favorit, seperti, pastur juga, B-pop, suka, ngajarin, harus baca ayat, baca beriman Tuhan, harus diterapkan. Saya punya ayat favorit, sekarang, punya, buka alkitab, kayaknya, susah sekali. Sekarang, jadi, ini sebenarnya, saya juga, kebiasaan menyontek. Saya bawa lagi. Ada dua, yang terfavorit, ya saya, 55, ayat 8 dan 9, sebab, rencanganmu, bukanlah rancanganku, dan jalanmu, bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku, dan jalanmu, dari jalanmu, dan rancanganku, dari rancanganku. Satu lagi, Filipi 4, ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir, tentang apapun juga. Tetapi, nyatakanlah, dalam segala hal, keinginanmu, kepada Allah, dalam doa, dan permohonan, dengan ucapan cukup. Itu saya pegang, saya jadikan ayat favorit. Ternyata khawatir juga, gak menambah, memperbaiki keadaan. Tinggal berdoa saja. Makasih, Pastor. I'm proud of you. Saya tahu, Ibu Lili ini, gak kalah sama penyanyi Hongkong. Ibu Lili, dia artis penyanyi. Nanti kita, tunggu, gak akan menyumbangkan, lagu-lagu Mandarin, untuk menghibur kita semuanya. Anaknya pelatih, main Mandarin. Hah? Anaknya pelatih, menyanyi Mandarin. Anaknya pelatih? Iya. Oh, oke. Puji diri, Anda diberkati. Amen. Kita melihat betapa, Tuhan berbaik ya, pekerjaan dan pekerjaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.